Ya, pemirsa sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini telah mencapai 76,89 persen. Capaian tersebut dinilai cukup fantastis sebab vaksinasi COVID-19 terus diserukan di pelosok desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih gencar dilakukan. Sebab vaksin COVID-19 merupakan ikhtiar bersama dalam melawan virus COVID-19. Jurubicara gugus tugas COVID-19 tak harus dimembenarkan jika sasaran vaksinasi COVID-19 dosis 1 mencapai 76,89 persen. Capaian tersebut dinilai cukup tinggi sebab kesadaran masyarakat ingin divaksin cukup banyak. Sehingga capaian dosis 1 vaksin mencapai 76,89 persen, sedangkan vaksin dosis 2 mencapai 59,45 persen. Dengan demikian bukan berarti vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat cukup sampai ini saja. Namun vaksinasi terus gencar di genjok terutama jelan Natal dan Tahun Baru ini. Vaksinasi COVID-19 akan terus dilaksanakan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Adapun realisasi vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung mencapai angka 23,681 orang. Meski demikian angka sasaran vaksin COVID-19 akan terus bergerak mengingat kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk divaksin COVID-19. Bahwasannya secara keseluruhan prosentasi yang dicapai itu telah mencapai angka 76,89. Ini terkait dengan dosis yang pertama yang kita laksanakan sampai dengan hari ini. Sementara untuk dosis kedua ini mencapai angka 59,45 persen. Dengan total sasaran yang telah tervaksin ini sebanyak 236,681 orang. Nah tentunya ke depan ini pun masih dalam upaya untuk meningkatkan paksanaan vaksin. Terkait juga dengan persiapan kita untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Giat vaksin tetap bersenakan oleh dinas kesehatan bersama jajaran yang terkait. Dengan demikian masyarakat yang telah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sebab vaksin COVID-19 hanya untuk meningkatkan daya imun tubuh sehingga terlindar dari virus COVID-19.